Hai semua, sekarang kita sedang berada di Candi Suku. Candi ini berada di lereng gunung lawu. Candi ini dikatakan mirip dengan peninggalan suku Maya. Dan candi ini juga kontroversi, karena terdapat penggambaran alat kelamin manusia secara eksplisit. Mari kita kunjungi candi suku ini untuk membuktikan apakah benar candi ini merupakan peninggalan suku Maya. Kita akan membeli tiket terlebih dahulu di loket. Harga tiketnya Rp15.000 untuk domestik. Dan Rp50.000 untuk mancanegara. Tiket ini akan dibentuk seperti gelang. Kita akan mendapatkan selembar kain yang digunakan di pinggang untuk dijadikan kamen sebelum masuk ke Candi Suku ini. Candi Suku ini pertama kali ditemukan pada tahun 1815 oleh Johnson pada masa pemerintahan Britania Raya. Pemugaran pertama dimulai pada tahun 1928. Pada teras pertama terdapat gapura utama. Arsitekturnya khas dan memiliki bentuk trapezium dengan atap di atasnya. Candi Suku ini mirip dengan Candi Ceto yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Di gapura ini terdapat sebuah sengkala memet gapura bute aban wong yang artinya rasasa gapura memangsa manusia yang masing-masing memiliki makna 9, 5, 3, dan 1. Jika dibalik, didapatkan tahun 1359 Saka atau 1437 Masehi. Tahun ini dianggap sebagai tahun berdirinya Candi Sukuh ini. Dinding gapura sebelah selatan terdapat relip sengkala memet berwujud gajah yang menggigit ekor ular. Gapura bute anahut buntut artinya adalah raksasa gapura menggigit ekor. Ini juga ditapsirkan sebagai 1359 Saka atau pada tahun 1437 Masehi. Pemandangan di Candi Sukuh ini sangat indah. Candi ini terawat dengan baik dan menjadi salah satu objek wisata yang terkenal di Indonesia. Baiklah, mari kita masuk ke Candi Sukuh ini. Yang paling menarik, di dalam gapura ini terdapat relip, lingga, dan yoni. Lingga atau palus ini merupakan alat kelamin laki-laki. Sedangkan yoni atau vulva adalah alat kelamin perempuan. Lingga dan yoni ini saling berhadapan dan dilingkari oleh rantai atau karangan bunga. Relip lingga yoni ini merupakan lambang kesuburan. Saat ini, lorong gapura tersebut dipagari agar relipnya tidak rusak. Selanjutnya, kami akan menuju ke teras kedua. Teras kedua tempatnya begitu luas. Kanan dan kirinya dipenuhi dengan rumput hijau. Wow, pemandangan di Candi Sukuh ini luar biasa indahnya. Dari satu teras ke teras berikutnya dipisahkan dengan gapura. Kita akan menuju ke teras berikutnya melalui gapura ini. Selanjutnya, kami akan menuju ke teras ketiga atau teras terakhir. Inilah candi utama dari Candi Sukuh. Bentuknya seperti piramida. Banyak sekali yang mengatakan bahwa Candi Sukuh ini mirip dengan peninggalan suku Maya. Apakah benar Candi Sukuh ini merupakan peninggalan suku Maya? Suku Maya merupakan suku yang berasal dari Amerika Tengah dan semenanjung Yukatan. Saat ini, keturunan suku Maya tinggal di Meksiko Selatan, Guatemala, Belize, El Sapador, dan Honduras. Suku Maya ini terkenal sebagai ahli seni rupa, arsitektur, matematika, dan ahli astronomi. Salah satu peninggalan suku Maya yang terkenal adalah El Castillo. El Castillo ini berada di kompleks Chicken Itza di semenanjung Yukatan, Meksiko. El Castillo ini dibangun oleh suku Maya sekitar 700-1300 Masehi. Candi suku di Indonesia dikatakan mirip dengan El Castillo peninggalan suku Maya karena bentuknya hampir mirip yaitu sama-sama berbentuk piramida. Ternyata Candi suku ini bukan peninggalan suku Maya. Candi suku ini merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. karena arsitektur dan juga relief-reliefnya khas peninggalan Majapahit. Dengan mengunjungi Candi suku ini kita bisa belajar sejarah sambil menikmati pemandangan yang disajikan. Candi suku ini merupakan tempat yang sakral karena masih sering digunakan sebagai tempat persembahyangan. relif Candi suku ini menceritakan mengenai cerita Sudamala atau Sadewa Saudara Kembar Nakula. Pada relief ini menggambarkan Sadewa yang sedang berjongkok dan diikuti oleh seorang punakawan atau pengiring. Berhadapan dengan Sadewa terlihatlah seorang tokoh wanita yaitu Dewi Durga yang juga disertai dengan seorang punakawan. Pada relief kedua ini dipahat gambar Dewi Durga yang telah berubah menjadi raksasa wanita dengan wajah yang mengerikan. Ada dua orang raksasa mengerikan yaitu Kalantake dan Kalanjaya yang menyertai Betari Durga. Betari Durga ini sedang murka dan mengancam akan membunuh Sadewa. Sadewa terikat pada sebuah pohon dan diancam dibunuh dengan pedang karena tidak mau membebaskan Durga. Di belakangnya terlihat semar. Terlihat wujud hantu yang melayang-layang dan di atas pohon sebelah kanan ada dua ekor burung hantu. Relief ini sungguh mengerikan. Merupakan lukisan di hutan setre Gandamayu tempat pembuangan para dewa yang diusir dari surga karena pelanggaran. Relief ketiga menggambarkan Sadewa bersama dengan punakawannya Semar berhadapan dengan Pertapa Buta yang bernama Tampra Petra dan putrinya Nipadapa di Pertapaan Perangalas Sadewa akan menyembuhkannya dari kebutaan. Relief keempat di sebuah taman yang indah terlihat Sang Sadewa sedang bercengkrama dengan Tambra Petra dan putrinya Nipadapa serta seorang punakawan di Pertapaan Prangalas Tambra Petra berterima kasih dan memberikan putrinya kepada Sadewa untuk dinikahi Relief kelima menggambarkan Bima dan juga raksasa Kalantaka dan Kalanjaya sedang adu kekuatan Relief ini hanya menunjukkan salah satu dari kedua raksasa Bima dengan kekuatan yang luar biasa sedang mengangkat raksasa untuk dibunuh dengan kuku pancanakanya ada tulisan Aksara Kawi yang berbahasa Jawa kuno berbunyi padamel rikang buku Tirta Sunya artinya adalah 1361 Saka atau 1439 Masehi di Candi Suko ini terdapat kisah Garuda Garudaya Sama seperti Candi Ceto Dalam Hindu Garudaya merupakan kendaraan Dewa Wisnu yaitu Sang pemelihara alam semesta menceritakan mengenai kepahlawanan Sang Garuda dalam membebaskan ibunya dari perbudakan yang dilakukan oleh ibu tirinya yang merupakan ibu dari para naga Sang Garuda ini berhasil memberikan ibunya Tirta Amerta atau air kehidupan air kehidupan inilah yang membebaskan ibunya dari perbudakan para naga kisah Garudaya ini diadopsi untuk menjadi simbol negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila Di Candi Sukuh ini terdapat tiga patung kura-kura yang melambangkan bumi dan penjelmaan Dewa Wisnu Bentuk kura-kura ini menyerupai meja kemungkinan didesain sebagai tempat menaruh sesajen Candi Sukuh ini berbentuk seperti piramida yang puncaknya terpotong melambangkan gunung Mandara Giri yang puncaknya dipotong untuk mengaduk lautan mencari Tirta Amerta yang memberikan kehidupan abadi bagi yang meminum cerita ini terdapat dalam kitab Adiparwo dari kisah Mahabrata di Candi Sukuh ini terdapat patung hewan yang berbentuk babi hutan dan gajah berpelana ada juga relip tapal kuda dengan dua sosok manusia di dalamnya di sebelah kanan dan kiri yang berhadapan satu sama lain Candi Sukuh ini terletak di lereng kaki gunung laut dengan ketinggian 1185 meter di atas permukaan laut dari Candi Sukuh ini tampak pemandangan alam yang sangat indah dan udaranya juga sejuk Candi Sukuh ini merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang harus dijaga dengan baik Candi Sukuh ini merupakan salah satu objek wisata yang wajib kita kunjungi agar lebih mengenal mengenai sejarah dan juga kita bisa membantu melestarikan cagar budaya kami sangat senang bisa berkesempatan untuk mengunjungi Candi Sukuh ini terima kasih telah menonton video ini Candi Sukuh dan juga relip yang ada memberikan kami pengetahuan yang sangat banyak sampai jumpa di perjalanan berikutnya bye bye